Selamat siang Pemirsa, saya dengan tim kru Unu Janu, saat ini sedang berada di Taman Forest Madakaripura, Kabupaten Probolinggo. Dan mari kita lihat bagaimana keseruan dan keasikan yang ada di Madakaripura, Probolinggo ini. Kecamatan Lumbang memiliki beberapa tempat wisata, diantaranya Madakaripura Forest. Kawasan wisata ini letaknya tak jauh dari air terjun Madakaripura. Ada beberapa jenis spot foto yang tersedia di sini, seperti anjungan matahari, spot ayunan, dan gardu pandang. Spot wisata ini terletak di dasa Nekororojo, kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Tepatnya, 1 km sebelum Madakaripura air terjun. Dalam perjalanan menuju Madakaripura Forest, kalian akan disuruhkan dengan pemandangan deretan pohon pinus, dengan suasana yang sejuk dan nyaman. Selain kita sudah menikmati bagaimana keseruan yang ada di Madakaripura, Kabupaten Probolinggo. Dan sekarang kita akan menuju ke air terjun Madakaripura. Amin putih dan jangan kemana-mana. Air terjun Madakaripura terletak di desa sapi kecamatan Lombang, Kabupaten Probolinggo. Destinasi budaya yang erat kaitannya dengan kehidupan terakhir patih kecamada ini, sangat diminati oleh turis-turis, baik dari lokal maupun mancanegara. Untuk sampai di destinasi wisata budaya ini, kita perlu melewati 4 km dengan menyewa ojek. Barulah kita akan sampai pada loket utama. Pemirsa, sebelum kita memasuki depone wisata, kita harus menikmati tiketan. Kita sudah dapat tiket dan saatnya mari kita masuk. Tiket masuk air terjun Madakaripura seharga Rp13.000 per orang untuk turis lokal dan Rp20.000 untuk mancanegara. Di loket utama, kalian juga akan banyak menemukan penjual mentel air, sandal japit, waterproof untuk handphone, dan barang lainnya yang dibutuhkan saat memasuki air terjun. Dari loket utama, kita harus melewati jalan setapak, yang mana di samping kirinya adalah tebing yang tinggi, dan di sebelah kanannya adalah curang. Setidaknya dibutuhkan waktu 40 menit untuk sampai di air terjun Madakaripura. Pada musim hujan, pengunjung dilarang mendekati air terjun tersebut, karena dikhawatirkan terjadi longsor dan banjir berdada. Penat tak akan terasa, dibayar oleh pemandangan di depan mata. Air terjun tinggi kedua di Indonesia. Air terjun utama dengan ketinggian 200 meter dan relung kolam yang menampang air berdiameter 25 meter. Di balik air terjun, terdapat rongga ang menganga, yang dipercayai sebagai tempat patih gajah mada bertapa sampai akhir hidupnya. Karena itulah, pengunjung dilarang mandi di area kolam, sebab warga setempat menganggapnya dolim. Di tempat wisata ini, ada 5 air terjun yang akan menghibur mata kalian. Bagaimana keseruan dan keinggahan yang ada di air terjun Madakaripura? Bagi kalian yang berdina, ingin berhubungi. Orang-hubungi, langsung saja datang ke Madakaripura. Tepatnya di tempat patungan, kapalian terjun. Terima kasih telah menonton!